Film horor Vietnam yang disutradare oleh Votan Hua ini berkisah tentang seorang dokter muda yang mendapatkan pekerjaan di rumah sakit berhantu. Saking angkernya, hantu di rumah sakit itu bisa menjelma sebagai manusia dan berinteraksi dengan para pegawai di sana. Sebagai dokter muda, ia tak tahu tentang cerita mistis di rumah sakit tempatnya bekerja. Ia pun bertemu dengan seorang perawat cantik yang membawanya pada rahasia besar di rumah sakit angker itu. Misteri apa yang selama ini disembunyikan pihak rumah sakit? Berikut ceritanya. Di suatu malam yang dingin dan sunyi, seorang wanita dengan gangguan jiwa mencoret dinding kamarnya dengan menggunakan tinta hitam. Ia seolah melihat sosok mengerikan yang terus membayangi di seumur hidupnya. Setelah sang hantu datang mendekat, wanita itu tampak semakin ketakutan dan berusaha menghapus gambarnya. Dan Film pun dimulai. Tepatnya di rumah sakit antam yang terletak di Bogota Vietnam, Hanoi, lampu lorong terus berkedip seolah menggambarkan betapa angkernya tempat itu. Setelah melewati lubang kunci, seorang dokter senior bernama Asisten Tung terlihat sibuk mengejan untuk mendorong kotoran keluar dari usus besarnya. Setelah buang hejat, ia baru menyadari jika tisu di bilik toiletnya habis dan hanya tersisa secari kecil. Asisten Tung berteriak meminta bantuan siapapun yang mendengarnya. Ia mengetuk bilik toilet sebelah untuk meminta tisu yang tersedia di sana. Anehnya, kertas koran justru diberikan melalui selawah bawah pembatas toilet. Asisten Tung berpikir bilik toilet sebelah kehabisan tisu juga. Setelah membersihkan lubang kotoran, ia keluar dari bilik untuk cuci tangan. Asisten Tung berterima kasih pada orang yang berada di sebelah toiletnya karena sudah berbaik hati untuk berbagi kertas koran. Seorang wanita muncul di belakang asisten Tung membuatnya terkejut bukan kepalang. Ia mempertanyakan keberadaan wanita itu di toilet pria. Ternyata, wanita itu adalah petugas kebersihan yang hendak mengisi tisu di dalam bilik. Asisten Tung langsung mengomel karena ia kehabisan tisu saat buang air besar hingga terpaksa menggunakan koran yang diberi oleh tetangga biliknya. Wanita itu menjelaskan jika kamar mandi di sebelah masih kosong, tak ada siapapun di sana kecuali asisten Tung. Untuk membutuhkan perkataan wanita itu, asisten Tung dengan penuh percaya diri membuka pintu di bilik sebelah. Benar kata si wanita petugas kebersihan jika dibilik toilet kosong tanpa pehuni. Asisten Tung sama sekali tak percaya dan mencari keberadaan manusia di dalamnya. Asisten Tung kembali berpikir dan berkata jika pria di sebelahnya itu pasti sudah pergi duluan. Pria itu, mereka pergi meninggalkan sang petugas sendirian di sana. Tak berselang lama terdengar suara air kamar mandi yang menyiram toilet. Wanita itu langsung melempar tisu barunya dan lari ketakutan. Saat pagi menjelang, dokter muda bernama dokter Tan datang ke rumah sakit Antam untuk melamar pekerjaan. Saat pam di sana memberingatkan, sudah banyak dokter yang risen dari rumah sakit itu bahkan tak ada yang berani melamar pekerjaan di sana. Saat pam itu bercerita, jika semua dokter baru yang bekerja di sana tak bisa bertahan lama dan pergi begitu saja tak pernah kembali. Meski sudah mendapat peringatan keras dari saat pam rumah sakit, dokter Tan tetap gagah ingin melamar pekerjaan di sana. Ia masuk ke area lobi dan bertemu dengan resepsionis bernama Trang. Wanita itu tampak melamun, namun saat dipanggil berulang kali tak kunjung merespon. Ternyata, Trang tertidur pulas meski mata terbuka lebar. Melihat surat lamaran kerja, wanita itu langsung tertawa terbah-bahak mengetahui ada dokter baru yang bekerja di sana. Ia memperingatkan syarat bekerja di rumah sakit Antam adalah tidak takut dengan hantu. Dokter Tan tidak terlalu memperdulikan hal itu dan bergegas pergi ke lantai tiga untuk menuju ke ruang direktur. Suara tawa wanita resepsionis itu masih menggema bahkan di telinga dokter Tan yang sudah berada di ruangan dokter Buk selaku direktur rumah Antam. Setelah membaca riwayat hidup dokter Tan, dokter Buk menawarkan bagian shift malam. Tanpa pikir panjang, dokter Tan langsung menyanggupi semua peraturan dan job deksnya selama bekerja di rumah sakit Antam. Dokter Buk memanggil asisten Tung untuk membawa dokter Tan ke ruang kerja di lantai empat. Tak disangka, asisten Tung keluar dari dalam kamar mandi direktur setelah diteror hantu di kamar mandi karyawan. Ia bergegas membawa dokter Tan pergi untuk melihat ruang kerja barunya yang tampak gelap dan mengerikan. Dokter Tan sempat mengeluh suhu di depan ruang kerja yang sangat dingin. Asisten Tung mencoba mengalihkan pemikiran mistisnya dan berkata jika ruangan itu dipenuhi AC yang terus menyala meski tak digunakan. Mereka turun ke lobi dasar dengan menggunakan lift. Asisten Tung berbisik jika lift itu terdengar membawa beban berat padahal mereka hanya berdua di sana. Dokter Tan mempertanyakan kebenaran rumor angkernya rumah sakit Antam. Asisten Tung malah berkata jika semua rumah sakit memiliki rumor keangkerannya masing-masing. Dokter Tan hanya sebatas mendengar rumor padahal aslinya jauh lebih mengirikan. Seketika itu, lampu lift mulai berdenyut sangat cepat menandakan penunggu rumah sakit yang marah karena ada orang yang membicarakan dirinya. Asisten Tung dengan sopan meminta maaf pada penunggu lift dan memohon agar lampu tidak dimainkan. Seketika itu, lampu berhenti berkedip membuat dokter Tan keheranan apa yang sebenarnya terjadi. Saat asisten Tung hendak menjelaskan keberadaan mereka, lampu lift itu kembali berkedip dan membuat dokter Tan semakin ketakutan. Saking paniknya, dokter Tan ikut berteriak dan meminta mahluk gaib itu berhenti memainkan lampu. Tak berselang lama, lampu menyala seperti semula. Dokter Tan memberikan ucapan terima kasih pada sosok astral yang tak kasat mata. Hal itu membuat asisten Tung ikut ketakutan dan menuduh dokter Tan hendak menakutinya. Mereka pun berdebat sengit hingga sampai di lantai dasar. Asisten Tung menggegam lengan dokter Tan sembari tersenyum lebar. Ia mencoba menenangkan dokter baru itu dengan peringatan bahwa penghuni astral rumah sakit Antam akan memperkenalkan diri satu persatu dalam waktu cepat atau lambat. Dokter Tan melenggang pergi untuk pulang ke rumah mempersiapkan segala kebutuhan pekerja hari itu juga. Mendengar dokter Tan diterima bekerja di sana, resepsionis Terang justru berkata jika dokter Tan sedang ketibaan sial. Hal itu membuat sang dokter tak habis fikir bagaimana bisa mendapat pekerjaan disamakan dengan ketibaan sial. Terang menegaskan daripada bekerja di rumah sakit Antam lebih baik ikut judi dan menang loteri. Wanita itu tertawa cekikikan sampai terjatuh dari tempat duduknya sendiri. Siang harinya, Terang istirahat di ruang loker sembari berkaca memperhatikan jerawat yang muncul di atas bibir. Mendengar ada suara kebisingan, Terang langsung menolah ke arah jam dinding di mana waktu menunjukkan pukul 2 siang. Ruang loker yang gelap membuat suasana siang itu semakin mencekam. Suara bising kembali terdengar semakin kencang membuat Terang memeriksa sumber suara itu ternyata. Kucing melompat dari bilik loker membuat Terang berteriak ketakutan. Suster Hang menghampiri wanita itu setelah mendengar teriakan di dalam loker. Kemunculan suster Hang yang mengejutkan membuat Terang berteriak semakin kencang dan mengomel panjang lebar. Hang menawarkan makanan ringan untuk Terang yang selalu marah saat sedang lapar. Sambil makan cemilan, mereka membicarakan dokter baru yang mulai bekerja hari itu juga. Dokter Tan sudah berpakaian rapi ala dokter di ruang kerjanya sendiri. Setelah merapikan setelan jasnya, dokter Tan meyakini jika cerita hantu di rumah sakit itu hanya rumor belaka yang tak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tak berselang lama, ia mendengar suara gemericik air di dalam kamar mandi yang berada tepat di samping meja kerja. Dokter Tan mematikan keran di wastafel kamar mandi dan menutup pintu rapat-rapat. Ia duduk di kursi kerjanya sembari menulis beberapa tatatan. Tak menunggu lama, suara gemericik air kembali terdengar dari dalam kamar mandinya. Dokter Tan memberanikan diri untuk memeriksa ke dalam kamar mandi yang tidak berpenghuni. Kini, suara itu beralih ke pintu depan di mana handle pintu itu tak berhenti bergerak. Dokter Tan mengambil pipa besi dan memposisikan diri untuk memukul setan yang masuk ke dalam ruangannya. Tak disangka, pipa besi itu menyangkut di kotak listrik hingga membuat sang dokter tersengat aliran tinggi. Terang dan tung sangat terkejut mendengar teriakan dari lantai atas, namun karena takut mereka memilih untuk pura-pura tidak dengar. Setelah tersadar dari sangatan listrik, dokter Tan masih tidak bisa membedakan antara manusia asli dengan hantu. Apalagi, ia berhadapan dengan suster Hang yang berkulit putih seperti orang Korea. Ia sampai menduduh suster Hang sebagai hantu suster Korea yang mati di rumah sakit antam pada zaman dahulu kala. Suster Hang menegaskan jika dirinya adalah manusia, bukan hantu. Ia mengizinkan dokter Tan untuk menyentuh tubuhnya untuk membuktikan perkataan itu. Dokter Tan langsung mengarahkan tangan ke dada suster Hang. Sontak wanita itu menepis tangan dokter Tan hingga membuat sang dokter percaya dengan sosok manusia di depannya. Melihat wajah cantik suster Hang, dokter Tan langsung terpesona dan jatuh cinta. Suster Hang mengajak dokter Tan untuk berkenalan dengan semua pasien di rumah sakit itu. Ia menunjukkan kamar pasien terlama di rumah sakit bernama Kakek Fong. Pria renta itu menderita kanker paru-paru namun keluarganya tak pernah menjenguk. Anak-anak Kakek Fong mengaku terlalu sibuk untuk menjenguk ayahnya sendiri. Mereka bahkan selalu menghindar ketika rumah sakit tidak menagih biaya pengobatan. Sementara anak kecil yang bermain di depan Kakek Fong bernama Bao. Tak berselang lama, Nenek Li masuk ke ruang rawat untuk mengantarkan obat. Nenek Li adalah sukarelawan yang bersedia bekerja di rumah sakit tanpa dibayar. Wanita lansia itu masih sehat meski usia menginjak-senjak. Anak satu-satunya Nenek Li menderita kanker dan meninggal di rumah sakit. Ia sudah mengagap rumah sakit itu seperti rumah kedua karena mendampingi sang anak yang tak kunjung sembuh dari penyakit ganas itu. Kini Nenek Li mengabdikan diri untuk merawat semua pasien di rumah sakit tanpa meminta imbalan sekecil apapun. Suster Hang mengajak dokter Tan untuk menuju ke kamar mayat yang berada di ujung koridor. Rumah sakit yang menyatu dengan gedung lainnya itu tampak gelap dan minim penerangan karena tak memiliki jendela yang mengarah keluar. Ia menjelaskan semua pasien di rumah sakit mereka berasal dari keluarga kurang mampu yang berubat menggunakan asuransi kesehatan negara seperti BPJS. Untungnya pemerintah menyediakan anggaran untuk mereka yang kurang mampu agar mendapat pengobatan gratis dan layak. Hang tak bisa membayangkan apa yang terjadi pada keluarga kurang beruntung jika pemerintah tidak memperhatikan kesejahteraan dan kesehatan mereka. Dokter Tan mempertanyakan pasien yang bukan merupakan tanggungan BPJS kesehatan. Suster Hang menjelaskan jika rumor angkernya rumah sakit antam membuat orang tak perlu periksa di sana. Mereka lebih memilih rumah sakit lain karena takut dihantui dan menjalani rawat inap. Suster Hang sendiri pernah mendengar sebuah kasus kecelakaan yang menewaskan seorang wanita dan jasadnya dibawa ke rumah sakit antam. Mayat wanita yang ditemukan tergeletak di jalan itu terpaksa disimpan di ruang jenazah untuk menunggu keluarga atau kerabat yang mengenalnya. Sejak kedatangan mayat wanita itu, kondisi rumah sakit semakin tak tentram. Banyak pasien mengaku melihat sekelipat bayangan wanita tua berjalan di lorong rumah sakit. Tak berselang lama, pintu kamar mayat terbuka dengan sendirinya. Suster Hang yang ketakutan langsung ngacir meninggalkan dokter Tan yang kakinya kram tak bisa bergerak. Sosok bayangan keluar dari kamar mayat menghampiri dokter Tan yang ternyata itu adalah Paman Sa, sang penjaga kamar jenazah. Melihat ada dokter baru di sana, Paman Sa langsung menyambut dokter Tan dan berkata jika ruang dokter baru itu pasti berada di lantai empat. Seolah menyembunyikan sesuatu, Paman Sa melegang pergi dengan suara tawa misterius yang menggema. Hari berikutnya, Hang menceritakan kejadian lucu saat dokter Tan tersengat listrik pada asisten Tung. Ia mengukapkan jika dirinya dikira hantu suster oleh dokter Tan. Asisten Tung langsung berpikir jika dokter Tan tak akan bertahan lebih lama seperti dokter sebelumnya. Suster Hang jadi curiga mengapa hantu rumah sakit itu selalu meneror para dokter baru di sana. Asisten Tung mengukapkan bahwasannya tak hanya dokter saja yang kena gangguan. Dulu pernah ada suster yang diganggu setan sampai jadi gila. Asisten Tung melihat perubahan pada suster Van yang mendadak jadi agresif dan berteriak merontak-rontak. Suster Van berulang kali mengatakan bahwa bukan dirinya yang melakukan semua hal itu. Asisten Tung berusaha menenangkan suster Van namun wanita itu semakin histeris. Suster Hang yang ketakutan berlari pergi untuk kembali bekerja. Selesai shift, Hang pulang dengan menggunakan motor. Karena mogok dan tak mau menyala, dokter Tan menawarkan diri untuk membantu. Bukan semakin beres, kondisi motor Hang jadi tambah ringsek dan akhirnya dibawa ke bengkel. Tak hanya rusak berat, motor itu harus menginap beberapa hari di bengkel untuk diservis total. Montir di bengkel menasihati Hang untuk tidak sembarangan mengotak-atik sperpat motor karena dampaknya sangat berbahaya. Hang melirik ke arah dokter Tan yang berlagak pura-pura tak bersalah. Setelah diomeli habis-habisan oleh montir bengkel, dokter Tan mentraktir Han makan enak sebagai wujud permintaan maaf. Melihat wajah dokter Tan yang cemong dan makan belepotan, jiwa perawat Hang refleks membersihkan saus di mulut pria itu. Dokter Tan makin jatuh hati dengan perawat cantik dan baik hati itu. Ia pun mengajak Hang untuk pergi ke tempat yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya. Ternyata dokter Tan membawa Hang ke area bermain anak dan menikmati berbagai wahana olahraga di sana. Setelah puas memainkan semua wahana, mereka berjalan pulang ke rumah dan berhenti sejenak di jembatan. Seorang anak membawakan bunga namun harganya sangat mahal. Demi meluluhkan hati suster Hang, dokter Tan sampai merokok kocak sangat dalam untuk memborong yang dijual anak kecil itu. Hari berikutnya, dokter Tan kembali bekerja di rumah sakit Antam untuk mengobati para pasien di sana. Mendengar kondisi kakek Fong yang semakin kritis, dokter Tan langsung melakukan pengobatan pertama untuk menstabilkan kondisi jantung pasien. Ia membawa rekam medis kakek Fong untuk menuhi Direktur Puk. Tan meminta pertimbangan dari sang direktur untuk melakukan operasi secepatnya. Direktur Puk menikaskan jika kondisi keuangan rumah sakit sedang berada di titik terendah. Mereka tidak bisa melakukan prosedur tanpa persetujuan dari keluarga pasien apalagi kondisi kakek Fong yang tak mungkin bertahan lebih lama lagi. Mereka terpaksa membiarkan kakek Fong melawan penyakitnya sendiri meski dokter Tan bisa melakukan operasi. Namun semua kendali bukan atas kemauannya sendiri. Nenek Li dengan tekun merawat semua pasien di rumah sakit itu tanpa pamrih. Melihat dokter Tan yang bersedih hati, Nenek Li memberikan nasihat tentang pedihnya kehidupan. Nenek Li mengumpamakan dirinya sebagai pembawa beban yang kematiannya justru membawa kelegaan bagi keluarga yang ditinggalkan. Begitu pula kakek Fong yang hidup sebatang kara tanpa ada sanak saudara yang mau menolong. Nenek Li menegaskan meski kematian tampak mengerikan, namun terkadang mati bisa menjadi sebuah solusi bagi mereka yang tak bisa bertahan dengan penyakitnya lagi. Dalam kegundahan hati, dokter Tan hanya bisa termenung di ruang kerja. Mendengar dering telepon berbunyi, dokter Tan segera menerima kabar tentang kematian kakek Fong. Pria renta itu telah menyerah dengan penyakit kanker yang menggerogoti paru-paru. Bersama suster Hang, dokter Tan membawa jasad kakek Fong ke kamar mayat untuk disimpan menunggu keluarga menjemput. Trang sudah berusaha menghubungi keluarga kakek Fong, namun tak ada yang mau menerima telepon dari rumah sakit. Sesampainya di kamar mayat tiba-tiba... Paman Sa tidur di ranjang mayat dengan selimut kain putih yang mengejutkan dokter Tan. Sebagai penjaga jenazah, Paman Sa rela tidur di sana setiap malamnya. Melihat jasad kakek Fong yang tak bernyawa, Paman Sa menceritakan betapa tersiksanya hidup kakek Fong yang bertahan sendiri melawan penyakit ganas. Melihat kondisi mayat kakek Fong, Paman Sa langsung tahu jika kematian terjadi 4 jam yang lalu. Dokter Tan kembali bekerja di ruangan, namun kini ia mendengar suara aneh dari kamar mandi. Dokter Tan kini meyakinkan diri jika semua kejadian polterjis itu hanya ilusi. Beberapa kali, bayangan hitam melintas tepat di depan ruangan yang membuat dokter Tan semakin panik ketakutan. Ia berusaha menanangkan diri, namun tubuhnya terasa kantuk berat tiba-tiba. Saat tak sadarkan diri, tubuh dokter Tan dirasuki iblis dan dibawa menuju ke gudang arsip. Sesampainya di sana, dokter Tan kembali tersadar dan menemukan sebuah catatan rekam medis terkait kematian seorang pasien wanita bernama Titin. Pasien itu meninggal tepat pukul 2 dini hari. Sejak kematian Titin yang tidak diketahui penyebab jelasnya, rumah sakit sering dihantui makhluk astral yang muncul setiap pukul 2 dini hari. Seketika itu, muncul sosok arwah Titin yang berwujud mengerikan. Hantu wanita itu memaksa dokter Tan untuk mencari tahu penyebab kematian dirinya yang sebenarnya. Seketika itu... Setelah terbangun dari mimpi mengerikan itu, dokter Tan langsung menyambangi gudang untuk menceritahu yang sebenarnya. Rekam medis pasien meninggal dunia yang bernama Titin itu benar tersimpan di rak arsip. Tak berselang lama, asisten Tung masuk ke gudang sembari berbicara di telepon. Asisten Tung terjerai tutang dan diancam untuk segera melunasinya. Ia hanya bisa berjanji untuk memberikan uang kekurangannya nanti. Sebagai karyawan baru, dokter Tan bersembunyi di balik rak penyimpanan berharap tidak ketahuan. Setelah asisten Tung pergi, dokter Tan menunjukkan rekam medis itu pada Suster Hang. Dari rekam medis, diketahui beberapa orang yang menerima pasien Titin adalah resepsionist Rang, asisten Tung, dokter Puk, dan Suster Van. Semua karyawan masih bekerja di rumah sakit kecuali Suster bernama Van. Esok harinya, dokter Tan membawa Suster Hang untuk menyabangi kediaman Suster Van. Dari keterangan warga sekitar apartemen, Suster Van sudah jadi gila dan tinggal di lantai paling atas bersama ibunya. Mereka bergegas naik untuk meminta informasi pada Suster Van. Ananya, rumah Suster itu tidak dikunci. Dokter Tan dan Suster Hang pun masuk ke dalam dan menemukan sebuah kamar yang dipenuhi botol infus kosong. Dinding kamar itu pun penuh coretan gambar kondisi rumah sakit yang mengerikan. Benar kata orang, Suster Van kini menjadi gila dan meringkuk di depan meja arwah. Ia terlihat sangat ketakutan dan memohon agar hantu Titin tidak meneronnya lagi. Ia berkata bahwa bukan dirinya yang melakukan itu semua. Entah apa gerangan yang terjadi pada Titin hingga arwahnya tak tenang meminta keadilan. Mengetahui ada orang asing di kamarnya, Suster Van berteriak histeris mengusir dokter Tan dan Suster Hang. Tak berselang lama, ibu Van muncul untuk menenangkan putrinya. Ia meminta dokter Tan dan Suster Hang untuk segera pergi karena kondisi Van tak bisa diganggu. Sebelum dokter Tan pulang, ibu Van menceritakan jika putrinya itu dulu adalah perawat yang rajin dan giat bekerja. Ia sendiri tak mengerti mengapa putrinya berakhir gangguan jiwa. Meski demikian, ibu sangat bersyukur karena dokter Puk dan asisten Tung mau membantu perekonomian keluarga di mana Van adalah tulang punggung bagi mereka. Ibu pernah membawa Van untuk berubat ke rumah sakit jiwa, namun gadis itu mengerang histeris dan memperontak saat mendekati rumah sakit. Ia seolah ketakutan dan enggan masuk ke dalam semua bangunan rumah sakit. Setelah mendapat informasi tersebut, dokter Tan dan Hang pamit pulang. Mereka tak menyangka kondisi Suster Van separah itu. Mereka kembali ke rumah sakit untuk bekerja di sif malam seperti biasa. Dokter Tan dan Suster Hang mulai mengorek informasi terkait pasien yang bernama Titin. Dokter Tan mencoba memancing asisten Tung untuk menceritakan kejadian kematian Titin. Asisten Tung tak mau berbicara dan memperingatkan dokter Tan untuk berhati-hati dengan kasus kematian wanita itu. Di tempat lain, Suster Hang berusaha mencari informasi pada resepsionis Terang. Baru mendengar nama Titin, resepsionis Terang langsung marah dan melenggang pergi begitu saja. Dokter Tan dan Suster Hang kembali bekerja memeriksa pasien di ruang perawatan darurat. Resepsionis Terang tampak khawatir memeriksa ruangan itu untuk memastikan adik kandungnya Hai segera sembuh. Di malam yang sangat larut, Hai baru kembali dari kamar mandi. Ia mematikan lampu kamar namun sosok bayangan tampak jelas terlihat di sana. Saat dinyalakan, bayangan itu menghilang seketika itu. Hai berlari kerajangnya dan menyelimuti kepalanya agar tidak diganggu setan tiba-tiba. Terang membangunkan adiknya Hai yang mengikut saat tidur malam. Hai merasa dihantui saat menginap di rumah sakit itu dan memaksa untuk segera pulang meski luka di tubuhnya belum sembuh total. Sesampainya di rumah, Terang memarahi adiknya yang gemar ugal-ugalan saat naik motor. Ia mengkhawatirkan keselamatan adiknya karena Hai adalah satu-satunya anggota keluarga Terang yang tersisa. Hai sama sekali tak menggubris nasihat dari kakaknya dan berbalik semakin marah. Ia menunjukkan betisnya yang cacat sembari berkata jika semua itu terjadi karena Terang. Wanita itu melenggang pergi untuk kembali bekerja. Sesampainya di rumah sakit, Asisten Tung sibuk mencuri alat kesehatan agar bisa dijual untuk membayar hutang. Ia tak sengaja menjatuhkan senter hingga pecah. Pintu ruangan itu tertutup dengan sendirinya dan tak bisa dibuka kembali. Asisten Tung mulai merasakan ada hawa mistis dan mencekam. Seketika itu lampu ruangan mulai bergedip seiring dengan teriakan hantu wanita. Asisten Tung langsung mengambil palu untuk membuka kunci pintu secara paksa. Sosok hantu titin muncul dari langit-langit dan merangkak berbalik menghampiri Tung. Pria itu meringkuk ketakutan hingga tiba-tiba... Dokter Tan menemukan Tung tak sadarkan diri dan segera melakukan pertolongan pertama. Ia menggunakan alat kejut jantung dan berhasil menyadarkan asisten Tung kembali. Dokter Tan melaporkan pada Direktur Puk jika asisten Tung keracunan makanan sampai hampir meninggal. Direktur Puk melarang Dokter Tan yang hendak menelpon polisi. Ia ingin menyelidiki sendiri sumber racun yang membuat Tung celaka. Hari berikutnya, Dokter Tan kembali menyelidiki kematian Titin bersama Suster Hang. Mereka pergi ke rumah resepsionis terang untuk mencari informasi. Dokter Tan mengendus ada yang janggal dengan rumah sakit antam. Ia meyakini arwah Titin hendak membalaskan dendam. Resepsionis terang teringat dengan kejadian malam itu... ...di mana seorang wanita mengalami kecelakaan berat dan kondisinya sangat kritis. Korban tabrak lari itu dibawa ke rumah sakit namun Dokter Puk sedang tak ada di tempat. Dokter Tan terkejut mengetahui Titin masih hidup setelah mengalami kecelakaan hebat dan dibawa ke rumah sakit antam. Suster Hang bertanya bagaimana bisa akhirnya Titin mati di rumah sakit itu. Saat resepsionis terang hendak menjawab, Hai tiba-tiba mengamuk dan mengusir rumahnya. Dokter Tan segera pergi bersama Suster Hang sementara Hai marah besar pada kakaknya. Ternyata Hai adalah orang yang melakukan tabrak lari pada wanita parubaya bernama Titin. Malam itu, Hai tak sengaja menabrak Titin yang hendak menyeberang jalan. Saat Hai hendak kabur, tangan Titin mencengkram betis pemuda itu sembari merintih minta diselamatkan. Melihat ada mobil yang hendak melintas, Hai buru-buru pergi sebelum ketahuan warga. Hai menelpon Trang dan berkata jika ia tak sengaja menabrak seseorang di jalan. Wanita itu sudah berada di rumah sakit antam di mana Hai meminta Trang untuk merahasiakan pelaku tabrak lari yang merupakan dirinya sendiri. Semenjak kejadian itu, Hai selalu menyalahkan Trang karena betisnya rusak berat di teror iblis. Dokter Tan dan Suster Hang terjebak hujan saat berjalan pulang. Mereka menuduh di pinggir jalan hingga suasana mendung menambah romantisme hati yang bergejolak. Dokter Tan mencuri kesempatan untuk mencium Suster Hang namun selalu ada saja yang mengganggu. Ponsel Hang berdiri di mana Suster Van untuk menuju ke rumah sakit. Banyak wartawan yang berkerumun di kamar Suster Van untuk memotrat lukisan di dindingnya. Ternyata lukisan itu menggambarkan kondisi pasien titin saat dirawat sebelum akhirnya meninggal dunia. Semua pegawai ada di lukisan itu kecuali Direktur Buk. Di tempat lain, asisten Tung masih mendapat perawatan titin setelah keracunan makanan. Dokter Buk terus memperhatikan sang asisten dengan tatapan mencurigakan. Direktur rumah sakit itu teringat dengan kejadian malam saat ia dipromosikan untuk naik jabatan. Atasannya itu memaksa dokter Buk untuk segera datang ke rumah sakit malam itu juga. Dokter Buk buru-buru pergi menggunakan mobilnya hingga tak sengaja melindas sesuatu. Ia berhenti untuk memeriksa benda apa yang dilindas oleh mobilnya itu. Tangan seorang wanita tampak tergeletak di sana seolah sudah lama berada di tengah jalan. Dokter Buk terkejut bukan kepala menyaksikan wanita itu sekarat di jalanan nan sepi. Ponsel dokter Buk kembali berdering dari sang atasan yang memintanya untuk datang sesegera mungkin. Tanpa pikir panjang, dokter Buk melindas jasad wanita itu agar bisa memenuhi mandat penting dari sang atasan. Ia rela mengabaikan sumpah dokternya hanya agar naik jabatan dan membiarkan wanita sekarat di jalanan itu makin tersiksa. Saat malam tiba, dokter Tan dan suster Hang sudah berada di rumah sakit untuk menginterogasi Pamansa. Dokter Tan menjelaskan jika hantu Titin terus menaruhnya di setiap malam. Bersama suster Hang, mereka ingin menguak kematian Titin yang sebenarnya agar kondisi rumah sakit kembali kondusif. Pamansa teringat jam kematian Titin tepat pukul 2 dini hari. Anehnya, jasad Titin tidak kunjung diserahkan hingga pukul 5 pagi. Pamansa menanyakan padatan dan fun apa yang terjadi, namun dua karyawan rumah sakit itu tak mau menjawab. Saat melihat kondisi jenazah Titin, Pamansa menyadari ada yang aneh. Ia bisa melihat berbagai luka lebam yang tak wajar di sekujur badan. Apalagi hanya ditemukan dompet dan foto saja di lokasi kejadian perkara. Dari catatan rumah sakit, hanya disebutkan beberapa luka yang menyebabkan kematian Titin. Hingga saat ini, polisi belum menemukan tersangka satu orang pun. Dari foto keluarga Titin yang ditemukan di lokasi kecelakaan, dokter Tan mulai melakukan investigasi untuk mencari keluarga itu. Ternyata, Titin tinggal di daerah kumbuh tempat para pengepul rosokan berkumpul di sana. Wanita itu biasa berjualan barang bekas di pinggir jalan bersama seorang anak. Kini tak ada yang tahu di mana keberadaan anak laki-laki itu. Saat dokter Tan hendak pergi, suster Hang muncul di belakangnya. Mereka melenggang ke rumah sakit bersama untuk kembali bekerja. Suster Hang marah pada dokter Tan karena tak mengajaknya saat menyelidiki tempat tinggal Titin. Dokter Tan merayu kekasihnya itu agar tidak marah lagi. Ia hanya takut jika suster Hang kelelahan. Terlebih lagi, anak Titin berjenis kelamin laki-laki dan orang itu tidak mungkin suster Hang. Dokter Puk melamun di ruangannya memikirkan minuman soda yang ditenggak asisten Puk mengandung racun potasium cyanida. Ia berpikir jika asisten Tung hendak bundir namun semua itu tidak mungkin terjadi. Angin kencang menyambar semua berkas di meja hingga berhamburan. Saat dokter Tuk mengumpulkan lembaran kertas itu tampak kaki manusia melintas di belakangnya. Dokter Puk mulai diganggu setan di mana televisi itu berulang kali menyala sendiri. Dokter Puk yang kesal mencabut listrik televisi namun semua lampu di ruangannya ikut padam. Anehnya televisi kembali menyala dan... Angin berempus semakin kencang disertai penampakan hantu wanita. Dokter Puk hendak lari keluar dari ruangan namun pintu terkunci rapat. Dokter Puk langsung menuhi paman sah untuk mencari abu mayat dari orang tanpa keluarga yang mati di sana. Pagi harinya dokter Tan memikirkan siapa pelaku yang hendak membalas jendam atas kematian Titin. Ia masih mencari tahu di mana keberadaan anak laki-laki Titin yang hidup sebatang kara. Di tempat lain dokter Puk menemui dukun sakti untuk menjauhkan dari gangguan arwah. Dukun itu berkata dokter Puk harus membayar apa yang sudah ia perbuat. Di waktu yang sama, Hai terkejut melihat penampakan di cermin kamar mandi rumahnya. Arwah wanita itu menjelurkan tangan hingga menembus kaca hanya untuk merangkuh kepala pria yang menabraknya itu. Dokter Puk bersiap untuk melakukan ritual demi melanjutkan hidup tenang tanpa gangguan setan. Ia mendapatkan cimat yang harus ditanam di lokasi kecelakaan tepat di tanggal kematian Titin. Cimat itu bisa menyangkal kutukan dan membencarakan arwah Titin selamanya. Malam itu juga dokter Puk melenggang pergi untuk menuju ke tempat kecelakaan. Di waktu yang sama, resepsionis terang membakar dupa dan uang kertas untuk menghormati arwah mendiang. Dokter Tan sudah mengedus keanehan resepsionis terang dan sengaja mengikuti wanita itu sejak sore tadi. Ia memaksa terang untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Resepsionis terang menangis mari berkata jika malam itu adalah ulang tahun keempat kematian Titin. Dokter Tan meminta resepsionis terang untuk segera pulang dan menyelamatkan adiknya Hai. Ternyata Hai disekap dalam bak air mendi dengan tangan dan kaki terikat tali tambang. Di waktu yang sama, lampu rumah sakit antam mati semua. Satpam yang memeriksa dibukul dari belakang hingga jatuh pingsan. Suster Hang masih berada di ruang kontrol listrik sendirian. Direktur Puk berada di kamar mayat hendak mencuri abu mayat pasien Titin. Melihat bayangan hantu berterbangan gian kemari, Dokter Puk mengayangkan tongkatnya untuk memukul hantu itu tiba-tiba. Saat tersadar, Dokter Puk disiram bensin dengan tubuh terikat tali kencang. Seorang misterius memegang kore api untuk dinyalakan hingga Suster Hang datang menghampiri. Ternyata pelaku sesungguhnya selama ini adalah Dokter Tan. Dokter muda itu adalah anak laki-laki Titin yang menghilang belasan tahun lamanya. Ia kembali ke rumah sakit antam dan menipu sebagai dokter agar bisa bekerja di sana untuk membalaskan dendam kematian ibunya. Suster Hang sudah mengetahui semua cerita di saat Titin meninggal dunia. Ternyata malam itu Dokter Puk sudah membawa jasa Titin ke rumah sakit dan melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan nyawanya. Suster Van dan asisten Tung ikut membantu proses resusitasi jantung yang melibatkan banyak tenaga medis di sana. Tan langsung menyerang Suster Hang namun plot twistnya Suster Hang jago bela diri. Mereka pun bergulat sengit sementara Dokter Puk menggunakan kesempatan untuk melepaskan diri. Suster Hang berhasil menedang tubuh Dokter Gadungan itu hingga Tan jatuh pingsan. Ia segera menghampirinya namun ternyata... Tan mengambil balok kayu untuk menghabisi nyawa Suster Hang. Untungnya Dokter Puk sudah berhasil melepaskan ikatan di tangannya dan... Tan kini bergulat sengit dengan Dokter Puk. Pria itu menang telak dan hendak membunuh Dokter Puk. Suster Hang memukul tengku leher Tan hingga membuat pemuda itu tersadar dari kerasukan setan. Suster Hang berteriak jika pemuda di depannya itu bukan Dokter Hyun Van Tan melainkan anak kandung Titin yang hendak membalas dendam. Karena keduanya telah terpengkar Tan mencegik Suster Hang di mana pergulatan kembali terjadi. Suster Hang menusuk pundak belakang pemuda yang hendak membakar tubuh Dokter Puk. Tan mencabut kayu di pundaknya dan menusuk perut Suster Hang. Darah wanita itu mengotori wajah Tan dan ia masih refleks membersihkan noda di wajah pria itu. Tan teringat kebaikan Suster Hang yang tidak jijik membersihkan kotoran di wajah orang lain. Tan mulai kalut hingga bisa melihat jasad ibunya di depan mata. Tan berteriak meminta tolong sembali berjalan mundur hingga terjatuh dari atap gedung. Suster Hang yang tertusuk di bagian perut masih berusaha menolong dengan berjalan merangkak. Ia menyeret tangan Tan yang berpegangan bilah besi gedung. Dokter Puk yang sadar ikut membantu Suster Hang untuk menarik tubuh Tan agar tidak jatuh ke tanah. Tak berselang lama muncul sosok hantu Tan yang merangkak naik ke atas gedung. Iblis itu mempengaruhi Tan untuk mati saja agar bisa dibawa menemui ibunya. Ia memberi pengaruh buruk dan berkata jika karyawan rumah sakit itu selalu berhati busuk. Mereka hendak membunuh Tan sama seperti cara mereka membunuh Titin. Iblis itu berusaha menyingkirkan tangan Tan dari Suster Hang. Ternyata Tan menderita penyakit dissociative identity disorder. Tan mengalami banyak kejadian trauma berat dalam hidupnya yang akhirnya membentuk karakter baru dalam satu tubuh. Karakter jahat itu membantu Tan untuk beratahan hidup di lingkungan yang berat. Karakter baru itu bertolak belakang dengan karakter asli Tan yang baik hati. Pemuda itu kini mendekam di rumah sakit jiwa dan mendapat perawatan penuh di sana. Suster Hang masih sering menjenguk sembari mengenang kisah romansa mereka berdua yang telah berlalu. Di dalam rumah sakit jiwa Tan bisa melihat ibunya duduk di sana dan bercengkrama berdua. Tan berjanji untuk menjadi dokter dan tekun belajar agar bisa mengembati penyakit ibunya. Belum sampai lulus kuliah kedokteran, Titin justru meninggal karena kecelakaan. Hal itu membuat Tan sangat kecewa dan bersedih hati hingga karakter baru muncul dalam diri. Ia tidur di pangkuan delusi ibunya sembari mengenang masa kecilnya dulu. Tan tinggal dan besar di pemuktimankumu dan sering dibuli oleh teman-teman. Ibu yang berjualan rosokan tak pernah berbuat jahat dan selalu menyayangi Tan sepenuh hati. Tan pernah kehujanan di malam hari dan hampir mati keracunan makanan basi. Ibu tulus merawat anak itu hingga dewasa. Tan yang berkuliah kedokteran di kota dengan beradati meninggalkan ibu sendirian di rumah. Setelah mengetahui ibunya mati, Tan datang ke dukun untuk mencari tahu siapa pelaku yang telah menabrak ibunya itu. Jika bisa mengulang waktu, Tan akan memilih bertahan di kampung dan tinggal berdua bersama ibunya daripada pergi jauh. Suster Hang sampai menangis karena kasihan dengan jalan hidup Tan yang menyedihkan dan... Di hari kredit, tanpa asisten Tung dihantui oleh wanita berambut panjang yang mencubit dan menepuk pipinya. Ternyata wanita itu adalah petugas kebersihan toilet yang kehujanan hingga rambutnya basah. Mereka naik lift sembari berbicara soal hantu yang sudah tak pernah ada di rumah sakit antam dan film pun berakhir. Kisah horor yang dibalut dalam nuansa komedi membuat film ini mudah dinikmati. Meski banyak adegan yang tak masuk logika, namun plot twist di akhir cerita mampu menjelaskan semuanya. Tragedi horor yang terus menerol pengundi rumah sakit disebabkan oleh anak titin yang belum bisa menerima kematian ibunya. Untuk membalaskan dedam, Tan nekat pergi ke dukun hingga berusaha menghabisi nyawa pelaku dengan tangannya sendiri. Trauma mendalam yang dialami Tan membuat pemuda cerdas itu memiliki dua kepribadian yang saling bertolak belakang. Di sisi lain, ia tak mau keada kematian namun hati kecilnya terluka hingga muncul sifat bengis untuk merangkut nyawa. Pada akhirnya, gangguan jiwa bisa menyerang mereka yang tidak mampu mengolah stres dengan baik. Jika ada gejala awal yang muncul, maka harus segera ditangani oleh psikolog agar tidak berakhir seperti dokter mudatan. Terima kasih dan sampai jumpa.